Rasul Yohannes berkata bahwa tujuan dari Injil ini adalah agar kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saat menulis peristiwa-peristiwa ini, Yohannes mendesak kita untuk percaya. Percaya kepada Yesus yang telah menembus dosa-dosamu dengan kematiannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengar sabdaku dan percaya pada dia yang mengutusku akan beroleh hidup kekal. Hidup kekal artinya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau kirim. Semua ini ditulis agar kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan melalui iman kalian terhadapnya, kalian beroleh hidup. Jadi itu artinya dua. Kita harus sepakat dengan Yesus bahwa kita berdosa terhadap Allah yang suci. Dan kita melakukan kesalahan walaupun kesalahan itu kelihatannya kecil. Dan kita juga harus percaya pada fakta bahwa Yesus menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib yang layak untuk kita dapatkan. Saat ia melakukannya, saat itu pula lah Allah memberi kita secara gratis hidup yang kekal. Ketika Rasul Thomas dihadapkan pada kenyataan ini, ia hanya bisa berseru, Tuhanku dan Allahku. Sekarang, jika kalian mau, kalian bisa memperoleh damai bersama Allah yang hidup. Jika kalian membuat penegasan berikut ini, aku menegaskan bahwa aku berdosa terhadap Allah yang sempurna. Aku menegaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib menebus dosaku secara utuh. Dan aku percaya pada penembusan dosa-dosaku oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal dan bisa berdiri dengan tegak dihadapan Allah, Tuhanku dan Allahku. Terima kasih telah menonton!